Bagaimana memilih telapak ban motor untuk jalan basah? Telapak ban motor yang sesuai dapat mencegah terjadinya aquaplaning, slip, atau tergelincir saat di jalan. Berikut ini ada 5 tips dalam memilih telapak ban motor yang cocok di jalan asfal dan basah. 1. Jenis telapak Kategori motor yang digunakan akan menentukan jenis telapak ban motornya. Pada motor trail memiliki telapak ban jenis blok renggan dan dalam, agar mampu melintasi jalan tanah berlumpur. Motor skutik memiliki telapak ban jenis kombinasi blok dan rip rapat, agar mampu melintasi jalan kering dan basah. Pada motor sport menggunakan telapak ban jenis slip, atau telapak dengan minim coakan, agar maksimal di jalan kering. Jadi, pilihlah jenis telapak ban sesuai dengan jenis motornya. 2. Pola telapak Untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan basah, pabrikan ban merancang pola telapaknya agar mampu menyebab air dengan maksimal. Pola telapak untuk jalan basah memiliki coakan vertikal ataupun lateral lebih banyak, dibanding untuk telapak jalan kering. Artinya makin banyak coakan maka akan semakin bagus dalam menyebab air. Panjang coakan lateral makin bagus jika menyentuh area solder, atau mengkover semua kontak area telapak ke jalan. Jadi pilihlah pola telapak dengan dengan garis coakan lateral lebih tegas dan jarak lebih rapat. 3. Kedalaman dan lebar coakan telapak Pilihlah coakan dengan kedalaman dan lebar lebih besar serta proporsional, hal ini akan memperbesar volume coakan, sehingga akan membuang volume air lebih banyak. 4. Arah telapak Jika terdapat tanda arah panah rotasi ban pada telapak one direction, maka pemasangannya harus tepat. Jika tidak sesuai, maka kemampuan telapak untuk daya cengkeram, handling, dan menyebab air menjadi tidak maksimal. Perhatikan penandaan arah panah di dinding samping ban dengan tulisan front untuk ban depan atau rear untuk ban belakang. 5. Silica Compound Pilihlah telapak ban motor dengan silica compound, agar dapat mencengkeram di jalan lebih baik dibandingkan dengan kompon non-silica. Informasi mengenai silica compound dapat dicek pada website produk atau pada stiker yang tertempel di ban motor saat pembelian. Demikian tadi, penjelasan singkat mengenai tips memilih telapak ban motor di jalan basah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!